Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani agan-agan Ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke agan-agan sahabat tani Di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing Atau berbagi masih di seputaran pertanian Terutama tanaman-tanaman yang sulit berbuah Atau bunganya sering rontok ya sahabat tani Alhamdulillah setelah saya aplikasikan Pohon petai bunganya tidak rontok Buah-buah bagus sahabat tani ya Jadi cara ini bisa diterapkan Ketanaman petai durian atau juga mangga alpukat Ya sahabat tani Kecil ataupun besar bisa diterapkan dengan cara saya seperti ini Alhamdulillah biarpun tidak 100% Tapi 70% sahabat tani Hasilnya sangat luar biasa ya Mantul sahabat tani boleh dicoba Dengan cara saya seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jadi sahabat tani simak saja pidenya sampai selesai Saya akan membuat racikannya Dan untuk cara pengaplikasiannya Disimak saja ya Dari bahan-bahan sederhana alhamdulillah Hasilnya sangat luar biasa sahabat tani Yang baru menemukan channel ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Silahkan like komen dan juga subscribe Dan juga bisa di sharing Atau dibagikan ke teman-teman sesama Yang masih belajar di bidang pertanian ya sahabat tani Oke sahabat tani Untuk selanjutnya Bahan-bahan pertama atau bahan pertamanya Sudah saya siapkan ya Jadi disimak saja sahabat tani Oke sahabat tani Untuk bahan pertama disini Saya menyiapkan obat yang sudah tidak terpakai Sahabat tani ya Bisa menggunakan obat apa saja ya Yang sudah Kadal warsa juga boleh Kita manfaatkan sahabat tani Disini saya akan mengambil Dua tablet saja ya Karena ini kecil-kecil Jadi untuk dosis setengah liter Nanti saya akan aplikasikan Saya ambil dua tablet saja ya Bahan ini Oke sahabat tani Untuk selanjutnya disiapkan saja ya Jadi bahan pertama sudah saya siapkan Kemudian ini air 200 ml ya Atau 100 ml juga boleh Nanti saya akan tambahkan dengan bahan yang lain Kemudian obat ini sahabat tani Kita ambil dua biji saja ya Karena ini kecil Jadi ambil dua biji cukup Ini bisa beberapa pohon sahabat tani Jadi untuk beberapa pohon juga Sangat cukup untuk tanaman seperti petai Terutama yang sering rontok sahabat tani ya Dan juga ini kalau yang sulit berbuah juga Bisa diterapkan dengan cara saya Seperti ini sahabat tani ya Jadi yang sulit berbuah Tanaman yang sudah besar Puluhan tahun sulit berbuah Atau bunganya sering rontok Bisa diterapkan dengan cara Seperti ini sahabat tani ya Kemudian sahabat tani diaduk seperti ini Atau dihancurkan dulu ya Nah seperti ini Ini agak sedikit keras Jadi direndam saja Atau disimpan saja ya Agak lama Misalkan 10 menit atau 20 menit Ini agar cepat lunak atau hancur Kemudian disini saya tambahannya ya Sahabat tani Ini ada pupuk NPK 1515 Sahabat tani ya Ini 3 sendok makan Kemudian saya cairkan dulu NPK 1515 nya Agak sedikit keras Jadi kita hancurkan dulu ya Jadi aduk-aduk seperti ini Sahabat tani Kemudian nanti saya akan tambahkan Dengan bahan-bahan yang lain Jadi ini baru bahan dasar pertama Ada 2 bahan Obat yang tadi ya Yang sudah kadal warsa Jadi kita manfaatkan Sahabat tani untuk Cara peracikan Atau campuran untuk perangsang Tanaman yang sulit berbuah Dan juga sekaligus untuk Mengurangi kerontokannya ya Sahabat tani Jadi diaduk seperti ini Kemudian sahabat tani Ini obat yang sudah Saya rendam ya Jadi agak sedikit keras Obat yang tadi Kemudian campurkan Siapkan air Setengah liter Sahabat tani Nah setengah liter air Kemudian kita campurkan 2 tablet Atau 2 biji obat Tadi ya Sahabat tani Merknya bisa dilihat ya Jadi ini merknya Bisa merk apa saja Bisa obat apa saja ya Bisa obat asam urat Sahabat tani Atau obat mah Pokoknya Yang banyak kandungan Paracetamolnya Sangat bagus Sahabat tani Kemudian NPK 1515 nya Kita aduk ya Atau kita campurkan Seperti ini Dengan campuran Setengah liter air Sahabat tani Baru kita aduk Aduk merata Dengan Campuran ini Atau 2 bahan ini Sahabat tani Jadi ini sangat efektif Sangat bagus Untuk penyubur Bunga ya Atau yang sulit berbunga Ini bunganya akan lebat Malah bunga pertama Kurang lebat Nanti setelah Diaplikasikan bahan ini Bunga keduanya akan Keluar dengan lebatnya Sahabat tani Dan sekaligus Tidak rontok ya Kemudian untuk selanjutnya Tambahannya Tambahkan 1 sendok micin Atau MSG Sasa ya Atau juga bisa Merek-merk yang lain Sahabat tani Cukup 1 sendok micin Jangan terlalu banyak Sahabat tani Karena Kalau kebanyakan ini Bisa merusak Merusak Tanaman Malah bunganya sering Rontok Atau banyak rontok Kalau Berlebihan ya Sahabat tani Menggunakan micin ini Jadi Ini benar-benar harus pas Dengan cara seperti ini Kemudian diaduk Seperti ini Dengan Bahan yang sudah Saya bahas Atau saya jelaskan tadi 2 tablet Kemudian 3 sendok NPK Mutiara 15-15 Kemudian 1 sendok micin Dan Setengah liter air Sahabat tani Jadi seperti ini Kemudian Dipermentasikan Jadi Permentasinya Sahabat tani Ini cukup Sekitaran Satu hari saja Cukup ya Untuk Cara pembuatan Perangsang Untuk semua tanaman ini Tanaman yang sulit Berbuah Atau tanaman-tanaman Yang sulit Berbunga Sahabat tani Atau juga Bunganya sering rontok Oke Sahabat tani Yang baru menemukan Channel ini Mudah-mudahan Video saya ini Bisa bermanfaat Silahkan Like, Comment Dan juga Subscribe Dan juga Bisa di-share Atau dibagikan Ke sesama Pemula Penghobi Pertanian Sahabat tani Kemudian Untuk Biar gampang Mengaplikasikannya Jadi ini Bisa dilubangi Atasnya Sahabat tani Nanti bisa Disuntikan Ke tanaman Yang kita akan Aplikasikan Dan juga Sahabat tani Bisa Ini untuk Penyeprayan Jadi bisa Setengah liter Ini Kita tambahkan Dengan Kita tambahkan Dengan 7 liter air Sahabat tani Jadi sangat cukup Untuk tambahan 7 liter air Jadi setengah liter Bisa ditambahkan Dengan 7 liter air Kemudian Disemprotkan Ke tanaman Tanaman Atau bisa Ke sayur Sayuran Tapi kalau Untuk tanaman Tanaman Keras Secara Pengaplikasiannya Seperti ini Sahabat tani Jadi kita Suntikan Di akar Jadi gores Ini bisa Ke tanaman Tanaman Seperti Petai Atau juga Durian Atau juga Alpukat Ini yang Sulit berbuah Atau sulit Berbunga Atau juga Bunganya sering Rontok Bisa Diaplikasikan Sekitaran Jadi bisa Diaplikasikan Sekitar 2 bulan Satu kali Sahabat tani Untuk cara Pengaplikasiannya Jadi tinggal Digores Seperti ini Kita kasih 2 bulan Satu kali Sahabat tani Untuk Cara Pengaplikasian Seperti ini Ini Sekali lagi Bisa diterapkan Misalkan Lagi Atau sebelum Berbunga Lagi pucuk muda Boleh Diaplikasikan Sahabat tani Tapi kalau Untuk yang Sulit Pembuahan Atau sulit Berbuah Bisa Dikasih Sebelum Atau misalkan Sebelum Berbunga Kita kasih Nanti akan Keluar bunga Sahabat tani Dengan cara Seperti ini Mudah-mudahan Bisa berhasil Sahabat tani Biarpun Tidak 100% Tapi ada Hasilnya Semalapun Pupuknya Sahabat tani Tidak akan Ada yang Berhasil 100% Tapi dengan Cara-cara Seperti ini Alhamdulillah Saya sudah Terapkan Untuk mengatasi Kerontokan Bunga Atau juga Tanaman-tanaman Yang sulit Berbuah Sahabat tani Oke Sahabat tani Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jadi Sekali lagi Yang baru menemukan Channel ini Silahkan like Comment Dan juga Subscribe Dan juga Bisa di sharing Atau dibagikan Ke teman-teman Yang masih Belajar Atau pemula Di bidang Pertanian Sahabat tani Kalau ada kritikan Masukan-masukan Untuk bahan-bahannya Silahkan tulis Di kolom komentar Oke Sahabat tani Mungkin sampai disini Berkah selalu Sehat selalu Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih